Selamat malam, Jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami berada di dalam minggu-minggu memperingati kesempatan. Tuhan kami rindu semakin kami merenungkan akan penderitaan dan kematian-Mu. Kami semakin mengerti kasih-Mu yang begitu besar. Dan dimampukan untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Berkati hambamu yang memberitakan dan hambamu yang menerjemahkan. Biar firman Tuhan pada saat ini boleh sungguh menjadi berkat dan memperlengkapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama jemaat yang dikasih Tuhan membaca Lukas 22 ayat 31-34. Lukas 22 ayat 31-34. Lukas 22 ayat 31-34. Simon, Simon lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum Tetapi aku telah berdoa untuk engkau Supaya imanmu jangan gugur Dan engkau jika engkau sudah insaf Kuatkanlah saudara-saudaramu Jawab Petrus Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau Tetapi Yesus berkata Aku berkata kepadamu Petrus Hari ini ayam tidak akan berkokok Sebelum engkau tiga kali menyangkal Bahwa engkau mengenal aku Zuyu说 Simon, Simon Sataan想要得un你们 好帅你们像帅麦子一样 但我已经为你们祈求 叫你不至于是的信心 你回头以后要兼顾你的弟兄 Petrus说 Zua,我就是同你下肩 同你受死 也是甘心 Yesus说 Peter 我告诉你 今日鸡还没叫 你要三次说 不认得我 Saudara, kalau kita mendengar nama Petrus dan membaca kisah ini kita selalu terpikir bahwa yang tidak setia itu hanya Petrus Padahal firman Tuhan mencatat sebelas murid melarikan diri meninggalkan Yesus 但是圣经记载 orang setia itu orang setia itu langka dan jarang Saudara sekalian Masmur 12 ayat 2 berkata tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh dalam rumah tangga 我们时常听到 在家庭中 那些不中的人 rumah tangga yang setia tidak jadi berita tidak masuk berita 因为中心的那个家庭 并没有进入新闻里面 Tetapi kalau ada affair ada perselingkuhan ada ketidak setiaan pasti jadi berita 但是如果这样当中 有一些 那个出卖 或者一些不中 肯定会进入 那个新闻里面 Mengapa manusia pada umumnya tidak setia 为什么人一般上 都是不中心的呢 jawabannya simple 答案很简单 lupa Tuhan 忘记上帝 hanya ingat kepentingan dirinya 只是记得 自己的利益 Mengapa Petrus menyangkal Yesus tidak setia kepada Yesus 为什么 Peter 要不认 否认 Yesus 不中心 Yesus呢 karena dia lupa perkataan Yesus 因为他忘记 主耶稣所说的话 lupa Tuhan maka tidak setia 他忘记上帝 所以他不中 kapan Petrus sadar dan bertobat 什么时候 Peter意识到 并且悔改呢 ketika dia ingat kata-kata Yesus 当他回想 主耶稣所说的话 Matius 26 ayat 75 berkata maka teringatlah Petrus akan apanya dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku tiga kali lalu ia pergi keluar menangis dengan sedihnya Petrus tidak setia karena dia lupa perkataan Tuhan Petrus bertobat jadi setia setelah dia ingat Tuhan dan perkataannya kita tidak bisa setia kepada Tuhan kalau kita lupa dia kita hanya bisa setia kepada Tuhan kalau kita ingat Tuhan ketika kita lupa Tuhan dan firman kita akan menyimpang tidak setia menyimpang kepada hal-hal dunia ini sama seperti seorang pria ketika dia tidak ingat dia lupa istri dan anak-anaknya dia mudah sekali jadi tidak setia bagaimana dia bisa menjadi suami yang setia ingat Tuhan ingat istri ingat anak-anaknya apa yang Tuhan minta dari kita tetap setia mengapa yang pertama yang pertama karena Tuhan itu setia kepada kita setia itu ingat artinya mengingat Tuhan setia kepada kita artinya dia selalu mengingat kita di tengah-tengah Tuhan mau menghukum dunia dengan air berbah firman Tuhan berkata tetapi Tuhan ingat Nuh dan keluarganya orang bisa setia kalau dia ingat Tuhan setia kepada kita yaitu dia ingat kita yang kedua Tuhan ingat janjinya meskipun kita lupa dan tidak peduli ada masa 400 tahun Tuhan tidak bicara kepada bangsa Israel tapi dia tetap ingat janjinya pada waktunya tiba dia mengutus Yohanes Pembaptis dan mengutus Yesus Kristus kita sebagai orang tua sering membuat janji kepada anak kadang anak kita ingat janji tersebut kadang mereka lupa kalau anak kita lupa akan kita ingatkan mereka akan janji kita ada suami berkata kepada istrinya ma tidak perlu diingatkan dia lupa janji kita kita lupa Tuhan kita lupa janji Tuhan kenapa Tuhan mesti tetap setia menepati janjinya toh kita lupa dan kita merasa tidak perlu karena Tuhan itu setia kita berkata meskipun kita tidak setia Tuhan tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya pertanyaannya bagaimana kita bisa jadi orang yang setia kepada Tuhan yang pertama ingat Tuhan orang bisa setia ketika dia selalu ingat Tuhan ada seorang pemain sepak bola Kristen setelah mencetak gol dia lari jauh dari teman-temannya apa yang dia lakukan di sana dia menengadah ke langit dia mengucap syukur kepada Tuhan sebelum dia merayakan bersama dengan teman-temannya di tengah keberhasilannya mencetak gol dia ingat Tuhan ini kuncinya dalam ulangan 8 ayat 18 dikatakan tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menegukan perjanjian dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini kita mudah lupa kepada Tuhan ketika kita berhasil kita terima 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 itu sebabnya Tuhan memperingatkan Israel waktu kamu sukses dan kaya jangan pernah lupa Tuhan kalau kita bisa mencapai hasil yang baik dalam pekerjaan memberi makan keluarga kita jangan lupa Tuhan ingat bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan semua itu apa yang terjadi kalau kita lupa Tuhan kita tidak setia kita menyimpang kepada ilah-ilah lain ini yang disebut dengan penyembahan berhala atau perjinahan rohani di ayat 19 masih ulangan dikatakan tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti terima Melupakan Tuhan Pasti menyimpang mengikuti ilah lain Kalau ingat Tuhan Pasti setia kepada Dia Dalam situasi yang lancar dan sukses Dalam situasi yang sulit maupun gagal Kita tetap ingat Tuhan Kita setia kepada Dia Yang kedua Jangan menjadi serupa dengan dunia ini Dunia ini penuh dengan godaan Selalu mau menjauhkan kita dari Tuhan Dunia ini merayakan ketidaksetiaan Yang jadi berita selalu orang-orang yang tidak setia Orang yang setia tidak populer Dunia mengajak kita untuk lupa Tuhan Lupa Sorgah Lupa Firman Kalau kita tidak hati-hati Kita tergoda Misalnya dunia berkata Semua jalan Semua cara Bisa ke Sorgah Kalau kita tergoda Kita lupa Tuhan Kita bisa berpikir Benar juga ya Semua ajaran Semua agama Bisa ke Sorgah Kita lupa perkataan Yesus Dalam Yohannes 14 ayat 6 Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak seorang pun datang pada Bapak Kalau tidak melalui aku Memang kita masih di dalam dunia Pakai barang-barang dunia Gunakan teknologi yang maju Sihun一些很先进的科技 Tapi jangan adopsi cara pikir dunia Karena itu adalah duniawi Karena di balik dunia ini Ada semacam sikap Yang tidak mau Tuhan Lupa Tuhan Tidak perlu Tuhan Ada orang yang bermain dengan HPnya Dia lupa Tuhan Lupa keluarga Lupa semuanya Dia menjadi serupa dengan dunia ini Dia tidak setia kepada Tuhan Kita orang Kristian Bukanlah orang seperti itu Dan tidak seharusnya Menjadi orang seperti itu Yang ketiga Pegang iman dan firman Petrus tidak setia Karena dia lupa firman Yesus Dia tidak setia Karena dia tidak percaya Perkataan Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata Petrus Engkau akan menyangkal aku Tiga kali Sebelum ayam berkoko Petrus berkata Tidak Saya akan setia Sampai mati Sampai masuk penjara sekalipun Petrus tidak percaya Firman Yesus Maka dia tidak setia Supaya kita setia Kita harus pegang iman Dan firman Tuhan Ada banyak hal Kita tidak bisa menjelaskan Atau menjawab Dalam hidup ini Bagaimana Nanti Ibadah Metaverse Kemajuan teknologi ini Nanti bagaimana Tidak semua pertanyaan Kita bisa jawab Sekarang Tapi kita tetap Percaya kepada firman Itu artinya setia Orang setia Tidak tergantung Apakah dia dapat jawaban Atau tidak Atau pertanyaannya Dia hanya pegang firman Dan janji Tuhan Kita tetap baca Alkitab Kita tetap berdoa Dan istilah setia Dalam bahasa aslinya Indah sekali Dalam bahasa Ibrani Itu berarti juga Selain setia Artinya benar Tuhan itu setia Artinya Tuhan itu benar Dari sini kita dapat Istilah kebenaran Dalam perjanjian baru Istilah setia itu Juga berarti iman Yaitu Tetap percaya Bukan hanya hari ini Tapi besok Tapi sampai juga akhir Kita percaya Kita harus tetap setia Mari kita tetap setia Mari kita tetap setia Karena Tuhan itu setia Waktu kita lupa Tuhan Dia tetap ingat kita Waktu kita Waktu kita tidak peduli Waktu kita tidak peduli Sesuai dengan kitab Jadi Tuhan Jadi Tuhan Yesus Setia menjalankan Setia menjalankan tugas Sampai akhir Itu sebabnya Mari kita bersama Setia kepada Tuhan Sampai akhir Dan Tuhan akan mengaruh Berlutut Berlutut Ada dua pertanyaan Untuk refleksi kita Bara saat ini Apa yang Tuhan telah katakan Melalui firman Yang baru saja Saudara dengarkan Dan apa yang ingin Saudara nyatakan Sebagai respon Kepada firman Tuhan tersebut Mari kita gunakan Waktu ini Untuk berdoa secara pribadi That我们使用 这段时间 各自的 向上帝祷告